Intro OTS ataupun biasa pemerintah dari Belanda itu tidak ada kewajiban untuk pulang ke negara asal ya Sekali lagi, teman-teman mau berkarir di sana juga sangat dipersilahkan Nah, tapi kalau, ini jika lau ya OTS ini kan biasa parsial ya Tiba-tiba teman-teman mendapatkan satu beasiswa pairingan yang lainnya Itu emang boleh banget, nggak apa-apa gitu kan, itu nggak apa-apa banget Nah, tapi kontrak beasiswa yang satu lagi itu mewajibkan untuk pulang Nah, itu harus ngikutin ya Kalau dari OTSnya sendiri kan tidak ada kontrak, tidak ada kewajiban untuk pulang Ya, sekali lagi itu harus dicapkan baik-baik Tetapi kalau teman-teman istilahnya mendapatkan parsial yang lain Ataupun co-funding yang lain Dan ada kontrak harus pulang atau harus mengikuti kontrak yang sebelah sana Ya, karena kalau dari kita tidak ada kewajiban untuk pulang Dan tidak ada kewajiban untuk menangani Betul, kecuali memang kita ada kerjasama ya Contohnya misalnya joint scholarship gitu ya Ada kita dengan LPDP tahun lalu Nah, kita juga mengacu kepada kerjasama antar pemerintah juga gitu Jadi, kita saling melengkapi gitu ya untuk ketentuannya Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dita Karissa Pertanyaannya, boleh menerima double funding nggak dari beasiswanya? Karena ini kan beasiswarsial ya dari OTS Dan apakah memperbolehkan awardingnya bekerja? Mungkin digabung ya dengan pertanyaan Dian Mayasari ya Karena tanya juga tentang boleh nggak sih kerja selama menjadi OTS awarding? Yes Yang pertama, untuk double funding sangat boleh banget Karena kita juga tahu banget bahwa Budi di luar negeri memang membutuhkan biaya Jadi, sangat dipersilakan kalau mau mencari funding yang lain Yang tadi disebutkan dapat kau funding Katakan dari platform A, platform B Sangat dipersilakan gitu kan ya Terus, apakah memperbolehkan awarding untuk bekerja? Sangat dipersilakan bagi teman-teman yang sebagai student di Belanda Itu sangat diperbolehkan bekerja selama 16 jam per minggu Dikala study period ya Tapi kalau nanti sudah selesai study period ini Itu boleh kerja full time Let's say 40 jam per minggu Or even more ya Jadi, sangat boleh Jadi, itu salah satu benefit juga ya Mas Moli ya Boleh kerja Tapi, ingat juga tujuan utama ke Belanda Pasti untuk belajar Jadi, jangan sampai ada dampak gitu ya Buat studi kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya